Intro Ya balik lagi bersama yusuf di channel sufggg Dan kita bakal lanjutin lagi game pamali Dan kita di video kali ini adalah last episode dari the wet lady Tapi sebelumnya kita mulai jangan lupa dikasih like dulu dan di subscribe Oke udah kalo udah ayo kita bakal lanjutin lagi game ini Oh ya dan sorry juga ini aku uploadnya lama banget soalnya baru sibuk-sibuknya kerja ya Dan setelah game ini selesai aku bakal nyasain juga yang game dread out sampai tamat Habis itu baru aku bakal bikin video untuk Resident Evil 2 yang remake Oke gak usah pake lama yuk kita langsung mulai aja Ya ending pertama di video kali ini adalah ending ke 29 Menerima kekuatan baru tidak sengaja atau tidak memberikan darah pada jenglot Memberikan jaka kehidupan yang baru Sebuah kekuatan yang jaka tidak tau sekarang berangsur-angsur muncul Jaka kini bisa lebih memahami mereka yang tidak terlihat dari sebelumnya Seakan-akan dia adalah salah satu dari mereka Sekarang jaka bisa berbicara dengan mereka dan membuat mereka menuruti keinginannya Memakai rumah tua keluarganya sebagai kediamannya Sekarang kemampuan berdukunan jaka sudah terkenal di seantero desa Jadi jaka kiosi Alright kita udah di dalam game di malam pertama Dan yang perlu kita lakukan adalah skip ke malam kedua Alright kita udah di malam kedua Dan yang perlu kita lakukan pertama kali adalah Mengambil kapak dan mengambil kain Oke kita ambil dulu kapak Sama kita ambil kain yang ada di kabinet ini Ambil Terus kita bisa ngambil darah itu dari kamar mandi Itu ada silet disini Silet itu bisa buat ambil darah Atau dari pisau yang di dapur Nah di dapur disini juga ada pisau kan Kita ambil darah Kalau kita udah ambil kain kita bisa ambil darah Oke langsung kita buka gudang Kita teteskan darah ke jenglot Ya jenglotnya udah mulai bergetar Dan Jadilah ending Menerima kekuatan baru Ini dia menerima kekuatan baru Next ending ke 30 Adalah ketiduran Merasa sangat lelah Jaka membuang-buang waktunya untuk tidur Daripada membersihkan rumah Seperti yang seharusnya dia lakukan Tentu saja dia tidak akan mendapatkan uang Secepat yang diharapkan Jaka harus tinggal sedikit lebih lama disini Membereskan apa yang sudah ia mulai Tidak ada hasil tanpa kerja keras bukan? Oke Untuk ending 30 ini Aku rasa gak perlu aku contohin ya Kalian cuma perlu tidur terus sampai terakhir Dan jadilah ending ketiduran Next ending ketiga satu Kebakaran Tidak sengaja Jaka meninggalkan kompornya Terbuka gas yang bocor Mengisi rumah dan api Dari lampu petromak Memicu kebakaran Rumah tua keluarganya kini Tinggal serpihan Api melalapnya tanpa ampun Keberadaan Jaka masih tidak diketahui Ia diakini ikut terbakar api Namun tidak ada mayat yang bisa ditemukan Dan orang-orang masih kebingungan Oke kita udah di dalam game Di malam pertama Yang perlu kita lakukan adalah Kita skip dulu sampai malam ketiga Oke kita udah di malam ketiga Dan yang perlu kita lakukan di malam ketiga ini Langsung aja kita Nyalain kompor Sampai kita denger suara Gas Sekalian aja kita main-main Apa sih namanya ini Apa ya Switch Switch di kompor ini Kita main-main terus Dan kalau udah bunyi pun Kita langsung aja Yang perlu kita loguin Kita bukain lampu petromak ini Kita nyalain Termasuk kita nyalain semua listrik yang ada Kita nyalain semua listrik Petromak kita buka Terus kita hidupin Semuanya kita hidupin pokoknya Jangan lupa ambil kunci Kita nyalain lagi semua lampu Kita hidupin petromaknya Jangan lupa Pokoknya dibuka semua petromaknya Dalam keadaan kebuka Terus pintu ditutup semua Petromak semuanya nyalain Buka Posisi kebuka Lain semua listrik Jangan lupa ditutup pintunya Oke kalau udah semua Kita tutup pintu rumahnya Kita hidupin juga yang di luar Jangan lupa ya Jangan ditutup Lampu petromaknya Langsung kita pilih keluar Dari sini Ada suara kebakaran ya Ada suara kebakaran Dan jadilah ending kebakaran Next ending ke 32 Bersembunyi itu emas Jaka bangun di pagi hari Tanpa masalah berarti Sembunyi kadang memang Tindakan pengecut Jaka sangat mengerti Akan tetapi Jaka juga percaya Kalau bertahan hidup itu Adalah hal yang paling penting Dia lebih baik disebut sebagai pengecut Daripada menghadapi masa depan Yang tidak pasti Yang penting Sekarang ia selamat Sehat Tanpa kekurangan Satu apapun Oke kita udah di dalam game Dan di malam pertama Yang kita perlu lakukan Adalah kita skip dulu Sampai malam ketiga Dan sampai kamar orang tuanya kebuka Oke cepat banget ya Kita langsung udah bisa buka kamarnya Langsung aja kita pilih tempat tidur Sembunyi hingga pagi That simple Ya kondisinya ini udah Pagi ya Di jendela keliatan Itu udah mulai terang Dan lampu di kamar udah dimatiin Bersembunyi itu emas Next ending ke tiga puluh tiga Guling penuh kesialan Guling mungkin hanyalah guling semata Tetapi Jaka berkata bahwa Itu mirip dengan sesuatu Yang seharusnya tidak ia katakan Di rumah berhantu Tanpa yang sehadiri Jaka memanggil entitas itu Untuk keluar Bersembunyi di bawah kasur Jaka bisa melihat Entitas itu muncul Dan lompat Ia berhenti ketika Posisinya sudah tepat Lurus di hadapan pandangan Jaka menahan nafasnya Di saat yang bersamaan Ia bisa merasakan Bau busuk menyeruak seketika Tidak ada cahaya lain Untuk keluar dari sana Maka Jaka hanya Memenjemkan mata Dan berharap Bahwa ia akan aman Di bawah sana Ya kita sudah di dalam game Di malam pertama Sebenarnya ini Hampir sama Kayak yang ending sebelumnya Di ending 32 Bersembunyi itu mas Tapi kita tambahin Embel-embel Mengejek guling Oke sudah kebuka Yang perlu kita lakukan Adalah satu Mengejek guling Dengan klik kanan Di guling Satu di kamarnya Jaka Dan satu di kamar orang tuanya Oke kalau sudah Kita langsung Sembunyi hingga pagi Sama ya Sebenarnya Sama kayak yang ending 32 tadi ya Tapi ini cuma bedanya Kita tambahin Embel-embel Mengejek guling Dan muncullah Entitas itu Entitas Guling penuh kesialan Ending 34 Mengejek bayi Mungkin bersembunyi Hanya akan membuatnya Pada situasi buruk lainnya Jaka tidak bisa lari Dari kesalahannya Karena ia bersembunyi Di bawah kasur Karena terkejut Melihat seseorang Yang begitu mencintai Boneka bayi itu muncul Ia kehilangan kesadaran Dan bangun dua hari Kemudian Jaka kemudian Keluar dari bawah kasur Dan merasakan dunia Seolah berputar Akibat sakit kepala Hebat yang ia rasakan Samar-samar Ia mendengar Seseorang menangis Ia tidak tahu Apakah itu nyata Atau Itu adalah kakaknya Yang masih marah Karena apa yang ia lakukan Sebelumnya Ya kita udah di dalam game Di malam pertama Dan Masih sama Di ending ini Kita masih Butuh skip Untuk sampai ke Malam ketiga Sampai Ending ketiga lima Kita skip sampai hari ketiga Oke Kita udah bisa masuk Kamar orang tuanya Dan langsung kita Buka buku diari Buku harian Nah My Diary Ini punya Ibunya Kalau gak salah Nah Kalau udah gitu kan Kita bisa masuk ke kamar Kakaknya Langsung kita Ejek boneka bayi Bebas mau yang mana Yang kiri Atas Kanan Pokoknya kita ejek Dengan anaknya Sampai Dia gila sendiri Tling Oke boneka Udah pindah Ke kursi Dan kita Deketin Surprise Gimbals The Gimbals Oke Oke Karena Ini habis ngejek Kita pasti terkunci Di kamar Itu ada dua pilihan Nah Ini Di dalam lemari itu Sembunyi hingga pagi Atau Di bawah Tempat tidurnya Juga ada Sembunyi hingga pagi Nah Ini sekalian aja ya Untuk Ending 34 itu Mengejek bayi Itu kita Bersembunyi Di bawah tempat tidur Sembunyi hingga pagi Karena ini Ending 34 Sama 35 Itu sama sebenarnya Cuma beda Tempat sembunyinya Nah Untuk ending 35 Nanti kita bakal Sembunyi Di dalam lemari ini Jadi Kita langsung aja Sembunyi hingga pagi Di bawah tempat tidur Ini bakal jadi Ending ke 34 Karena bakal beda Hasil ya Sembunyi Di kasur itu Sama di Lemari Iya Surprise Oke ini tadi Ending terakhir Yang udah aku jelasin Di ending ke 34 Tadi mulut yang tidak sopan Tidak bisa keluar Karena ia tiba-tiba Terkunci secara misterius Tadi karena masuk Di lemari Ditutup Itu tiba-tiba Terkunci Lemarinya gak bisa keluar Jaka pingsan Karena kabisan oksigen Dan bangun keesokan harinya Masih merasa pusing Jaka akhirnya bisa Buka pintu lemari Ada kata kuncinya kan Membuka pintu lemari Ia melihat sekitar Tidak ada yang berubah Semuanya tetap sama Kecuali perasaan Yang didapatkan ketika Melihat boneka bayi itu Setelah apa yang terjadi Di malam sebelumnya Sekarang berbeda Entahlah itu Membuatnya merinding Rasa dingin Perlahan meraka menuju Tengkuk bersama dengan Perasaan bahwa ada Seseorang yang tengah Berdiri di belakangnya Oke jadi ini Sama banget ya Sama yang ND34 Kita cuma sembuhi Di lemari Dan Jangan lupa Ini ditungguin Sampai suara ketokan Atau gedoran Yang di lemari itu Berhenti Jangan Diklik Atau dipencet Tombol Kembali dulu Sebelum suaranya Berhenti Walaupun itu udah muncul Screen Untuk kembali Itu udah muncul Jangan dipencet dulu Sampai suaranya Bener-bener hilang Baru itu bakal muncul Ending mulut yang Tidak sopan Oke Untuk video kali ini Kita udah selesai ya Udah clear Untuk yang The white lady Jangan lupa Stay tune terus Di my channel Give support Give like And give subscribe Dan share juga Ke teman-teman kalian Jika kalian Merasa Video ini Sangat berguna Buat teman-teman kalian Semoga video ini Berguna Dan saat membantu kalian Untuk menyelesaikan Ending-ending di permali Keep positive Dalam melakukan Segala aktivitas Sebarkan kebaikan See you again next time Yeah Yeah Bye-bye